Mbak Adel, masturbasi enggak? Kalau cowok paling apa? Tangan, sabun, guling, bantal, hand body, kaos kaki. Kamu lihat deh cowok kalau ngocok gimana. Apalagi kalau udah mau keluar, gitu-gitu. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Teman-teman semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Aku yakin udah banyak yang nungguin tentang konten ini. Pasti kalian udah lihat di judul dan di thumbnail. Dan banyak dari kalian yang nanyain ke aku via DM atau aku waktu live, Mbak Adel, masturbasi enggak? Mbak Adel, kalau masturbasi ngapain? Mbak, cewek tuh suka masturbasi atau memuaskan diri sendiri itu wajar enggak sih? Seberapa sering cewek dan lain-lain. Pasti pertanyaan itu banyak yang datang ke aku. Tapi ingat teman-teman, ya pasti kalian yang nonton konten ini udah siap-siap mau traveling deh. Tenang, aku selalu mengingatkan minum air putih yang banyak teman-teman, karena cairan tubuh itu banyak keluar ketika kalian beraktivitas ya kan? Entah itu olahraga biasa atau olahraga kasur, atau olahraga yang lain. Nah, hari ini kita akan bahas tentang masturbasi. Apakah cewek itu suka masturbasi? Nah, itu pertanyaannya ya. Sebenernya ini ranah yang sangat sensitif untuk para wanita. Beda cerita sama cowok gitu ya. Kalau cewek ini adalah ranah paling sensitif dan ranahnya udah privacy ya. Jarang cewek akan bercerita seperti ini. Tapi coba tak jawab ya. Tak jawab secara pelan-pelan dengan bahasa yang enak, yang mudah dipahami. Jadi biar kalian gak nanya ulang. Biar kalian cepet paham. Aku tahu otakmu dangkal karena keseringan coli ya kan? Enggak, enggak guyonnya. Tapi tak coba jawab. Sama seperti cowok sebenarnya, cewek itu juga melakukan masturbasi. Cuma kalau cowok itu kan bisa kasusnya banyak yang sering, bahkan sehari harus dua kali. Atau mungkin dia kalau gak masturbasi tuh hidupnya gak tenang. Atau kehidupan di hari itu tuh gak tenang, gak nyaman, gak konsentrasi, mukanya lesu, rak, ngedah. Kerja aneh ya kan? Kayak Davi gitu. Tapi beda kalau cewek itu jarang, bahkan gak pernah cerita ke teman ceweknya. Jadi jawabannya cewek itu pasti pernah masturbasi gitu ya. Enggak mungkin enggak gitu kan. Tapi Masturbasinya cewek itu beda sama cowok. Nah disini kita bahas dan kupas tuntas. Masturbasinya kayak gimana? Apakah cewek itu sering masturbasi enggak? Nah ini kita kupas tuntas. Kalau menurut catatannya dokter Boyga, cewek yang masturbasi, cewek lajang itu sekitar 68%. Kalau cewek yang sudah bersuami atau memiliki pasangan itu, sekitar 42%. Gila, pinter banget. Enggak, itu catatannya dokter Boyga. Karena mungkin dia juga research atau melakukan penelitian secara langsung gitu ya. Itu catatan beliau. Nah, cewek-cewek yang belum memiliki pasangan ini biasanya masturbasinya aneh-aneh. Kalau cowok paling apa? Tangan, sabun, guling, bantal, dan bodi. Kaos kaki. Kaos kaki. Kaos kaki itu tren di luar negeri. Tangan, enggak gini ya tapi gini. Ada juga yang seperti itu guys. Atau apalagi boleh kalian sebutin di bawah. Nah, kalau cewek itu guling mungkin bisa jari itu lebih sih. Bahkan aku pernah menemukan video menggunakan botol Terong yang patah di dalam atau timun atau sejenis barang yang mirip dengan itu atau mungkin menggunakan love toys. Pokoknya intinya masturbasi itu pasti menggunakan barang-barang yang mungkin aneh-aneh gitu ya. Karena udah kepentok pengen tuh kadang tuh akal sehat hilang. Nah, di sini hal yang membedakan antara cewek dan cowok masturbasi adalah cewek itu lebih eksploratif. Kenapa aku bilang eksploratif sambil gini ya? Kayak berasa bangga gitu sebagai cewek. Lalu sebenarnya cewek-cewek itu lebih kreatif daripada laki-laki. Karena laki-laki itu kan lebih ke visual banget gitu ya. Apa yang dia lihat ya itu yang dia bayangkan. Jadi mereka, para laki-laki ini jarang bisa membayangkan apa yang enggak pernah mereka lihat. Dan cowok itu enggak detail. Tapi bener-bener apa yang dia lihat ya itu aja. Nah, beda sama cewek. Cewek itu eksplorasinya luar biasa. Kalau cowok itu cenderung main sama barangnya, sama dedek Johnny-nya itu yaudah. Ya itu aja yang dimainin. Enggak mungkin kan cowok masturbasi tapi megangnya pentil. Ya kan? Pasti barangnya yang digunakan. Dan cuman itu. Coba kalian sadar diri aja. Pasti kalau cowok-cowok mau masturbasi, cuman barangnya doang yang dipegang. Barangnya yang diutep-utep. Tapi beda sama cewek. Cewek itu menstimulasi hal-hal yang bisa merangsang. Contoh, leher, paha bagian dalam, tengkuk, pipi, telinga, puting, labila mayor, minor. Iya, enggak paham ya. Kolamanya. Klitoris. Mungkin bibir vagina. Dan lain-lain. Hal lain selain barangnya, selain intinya, itu bisa mereka stimulasi dan itu membuat dia enak gitu loh. Masturbasinya cewek itu enggak harus ke barangnya langsung tapi ke hal-hal yang bisa dia stimulasi dan dia merasakan keenakan. Beda sama cowok. Kasian juga laki-laki ini ya. Enggak apa-apa. Ini kan perbedaan gitu ya. Kalau cewek menstimulasi banyak hal. Kalau cowok itu cuma barengnya aja yang diutep-utep. Nah, lebih eksplorasinya si cewek ini itu biasanya dia akan membayangkan atau menstimulasi otaknya gitu ya. Kalau dibayangin pas dipegang sama si A, si B, si C sesuai dengan imajinasinya dia atau misal dia merangsang bagian leher tapi dia bukan bayangin tangannya yang merangsang tapi hal lain yang menyentuh lehernya. Jadi cewek itu biasa imajinatif itu. Wow. Makanya kalau kalian lihat animator-animator kayak jadi. Yang berikutnya yang membedakan lagi adalah kalau cewek itu biasanya menstimulasi atau melakukan masturbasi itu dengan lembut penuh perasaan tapi beda dengan cowok. Kalau cowok itu langsung sikat, libas, habis gitu loh. Kamu lihat deh cowok kalau ngocok gimana. Begitu, ngerti kan? Kasar, cepat gitu. Apalagi kalau udah mau keluar itu gitu-gitu. Iya kan, kalau cowok udah mau keluar itu makin kenceng kan. Kayak orang tremor, kayak orang Parkinson. Ngerti nggak? Ada geter-geternya sampai kalian mele-mele gitu ya. Kayak mau tolong sekarat gitu kan. Itu kalau cowok udah beda cerita sama cewek. Cewek itu nggak butuh klimaks guys. Klimaksnya cowok itu kan cerit keluar gitu ya. Nah cewek itu nggak butuh itu. Cewek itu dirangsang. Yang cewek itu lebih ke menikmati prosesnya. Dan lembut dan halus. Nggak mungkin kan ya cewek itu masturbasi terus nyetrum itu pakai raket timo. Kalau cowok masih bisa ditatap-tatapin gitu ya. Atau ngocoknya kekencangan. Kalau cewek itu nggak lebih menikmati setiap sentuhan, setiap stimulus yang diberikan. Begitu. Terus ada lagi yang membedakan lagi yang berikutnya itu kalau cowok mencapai klimaksnya kadang ada yang kecuali ejakulasi dini ya. Itu beda cerita ya. Tapi si cewek ini tuh lebih gampang untuk mencapai klimaks. Itu kenapa menurutku kenapa cewek itu gampang basah dan ketika cowok keluar satu kali cewek itu udah kalau enak ya. Kalau enak tuh udah bisa keluar berkali-kali. Ngerti nggak? Kalau enak tapi ya kalau cowoknya nggak pintar tapi cuma songong. Semua wanita tuh pasti. malas banget sama cowok kayak gitu ya kan. Kalaupun itu temenku aku nggak kenal. Kalau cowok kayak gitu ya itu temenku aku berasa nggak kenal aja gitu loh. Karena cowok tuh kadang songong di awal merasa kalau barangnya itu enak padahal dia nggak bisa main dan nggak bisa menggunakan barangnya dengan benar gitu loh. Tapi kalau enak sebenarnya cewek itu bisa keluar berkali-kali. Tapi kalau cowok tuh kan cuma sekali keluar cerot gitu kan. Kalau cowok tuh bisa berkali-kali karena setiap rangsangan yang dia nikmatin yang dia merasa itu nikmat ya disitulah dia keluar. Itu kenapa banjir luar biasa gitu loh kalau keenakan. Terus juga cewek itu sebenarnya bisa mencapai klimaks tanpa bantuan laki-laki. Dan menurut penelitian pakar seks kenapa kok cewek bisa klimaks tanpa bantuan laki-laki? Karena cewek itu lebih fokus pada dirinya sendiri dan lebih fokus pada dan menikmati setiap rangsangan yang dia kasih. Karena cewek lebih apa ya lebih paham, lebih ngerti lebih tahu apa yang dia mau ketika dia merangsang dirinya sendiri. Kalau cowok tuh kan kenapa cowok udah bodoh ya? Iya jadi cewek tuh kayak lebih paham ketika dia merangsang dirinya sendiri maunya dimana maunya gimana maunya diapain gitu ya daripada cowok. Daripada cowok yang gituin. Ngerti gak? Dari cowok yang merangsang. Itu menurut pakar seks. Gokil. Lanjut, cewek itu tidak selalu harus klimaks. Beda dengan cowok gitu ya. Kalau gak klimaks pusing, migren. Ya panas dingin, adematis gitu ya. Pikiran, semruang, semraut, terangguna. Tapi kalau cewek tuh gak harus selalu nyampe ke klimaks. Karena apa? Karena kalau cowok fokus ke klimaks keluarnya. Kalau cewek tuh lebih fokus ke kenikmatannya atau prosesnya tuh cewek lebih menikmatin itu. Jadi dia lebih mementingkan keenakannya, kenikmatannya, selama prosesnya daripada harus klimaksnya. Yang terakhir, cewek tuh gak butuh istirahat untuk lanjut ke ronde selanjutnya. Beda sama cowok. Kalau cowok begitu keluar, harus ada istirahat atau ada proses dimana si dedek jolinya ini gak bisa bangun lagi selama sekian detik. Tapi beda dengan wanita. Ketika si cowok sudah keluar dan kamu habis itu masih nunggu beberapa saat, wanita ini tuh masih on fire. Karena nerutin kamu aja dulu istirahat. Dia istirahat bentar. Begitu kamu udah on, dia masih bisa di benjot lagi gitu loh. Nah itu bedanya masturbasi antara laki-laki dan perempuan. Atau kalian punya pengalaman lain atau hal-hal yang perbedaan antara masturbasi cewek dan cowok yang belum tak sebutin perlu langsung komen di bawah teman-teman. Tapi itulah perbedaan signifikannya antara laki-laki dan perempuan. Yang mungkin kalian gak paham gitu, yang gak mau gitu. Oh iya ya mbak, ternyata kayak gitu. Ya suku ya, seng cangeman ya. Tolong mau dimaklumi. Baiklah, waktu Indonesia bagian traveling sudah habis teman-teman. Kalau kalian suka video ini, langsung komen di bawah. Don't forget to like and share video dengan teman-teman kalian. See you in the next video. Bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax